Intro Assalamualaikum Wr Wb 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 Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah Wa'ala alihi wa'ashabihi Wa'ala alihi wa'ala 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 quwata Ila billah Amma ba'alufa Wa'ala ta'ala Fi kitabihi Al-Kariim A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'ala 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 Ma'asyirul muslimin, jamaah yang berbahagia. Di dalam Al-Quran, manusia mendapat panggilan tiga macam. Yang pertama, manusia dipanggil dengan ucapan An-Nas, Ya Ayyuhannas. Yang kedua, manusia dipanggil dengan aman, Ya Ayyuhalladzina aman. Yang ketiga, manusia dipanggil dengan mutmainah, Ya Ayyuhalladzina aman. Ketiga macam panggilan ini, yang paling banyak adalah panggilan aman. Panggilan yang pertama, An-Nas, tidak banyak. Wahai segenap manusia, sembah Tuhan. Manusia ini sesembahannya bermacam-macam. Ada yang Tuhan Maha Esa, ada Tuhan Maha Dua, ada Tuhan Masa Tiga. Umum sifatnya, panggilan yang pertama. Napsunya juga umum. Namanya Napsu Ammarah. Napsu Ammarah ini nafsu yang sulit dikendalikan. Diberitahu, tidak diberitahu, tetap dia tidak bergerak. Sawa'un alaihim, a'anzartahum, amlam tunzirhum la yukmin. Ini An-Nas. Ammarah. Kalau kita ajak, berbuat baik, jawabannya enteng saja. Enteng ajalah yang ibadah. Nanti saya kalau sudah tua. Itu panggilan An-Nas, Ammarah. Yang kedua, panggilan Aman. Ini banyak nih, dalam Al-Quran. Sudah berapa jus sekarang? Pada hari kedua. Insya Allah, lima jus. Jadi nanti satu bulan ini bisa kita namatkan minimal tiga kali. Insya Allah. Di saat kita mau ibadah sholat dipanggil. Wahai segenap orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat, syarat yang pertama adalah basuh mukamu. Dan seterusnya. Di hari Jumat seperti sekarang ini juga dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, idhanu dialis sholatimi yaumil jum'ah pas'aw ila zikrillah wadzharul baik. Hai segenap orang-orang yang beriman, apabila dipanggil di hari Jumat untuk beribadah pas'aw. Jumat segera, jamaah apa artinya segera, cepat-cepat. Zohor jam 12 sekian. Kalau bisa kita datangnya jam 11, maksimal setengah 12, itu pas'aw. Cepat. Kalau kita diundang sama gubernur jam 8 pagi, jam 7 udah datang. Menghormati undangan gubernur. Yang ini sekarang yang undang Allah. Tentunya kita lebih menghormati undangan Allah. Makanya Allah bilang, pas'aw, segera. Tinggalkan semua kegiatan duniawi. Di bulan sekarang juga kita dipanggil. Ya ayyuhallatina amanu, idha kutiba alaikumusya. Wahai segenap orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa Ramadan. Banyak sekali kalau nanti bapak, saudara sekalian membaca Al-Quran, catat. Kalau ketemu amanu, catat. Anah, catat. Mutmainah, catat. Jadi kita tahu nanti, oh panggilannya begitu. Yang terakhir panggilannya, mutmainah. Ini mutmainah panggilan yang hebat. Kenapa panggilan yang hebat? Kalau orang sudah mendapat panggilan mutmainah ini, ini sudah terbayang surganya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatam martiyah, padekhuli fi ibadih, wadekhuli jannati. Wahai nafsu-nafsu yang tenang. Mutmainah itu tenang. Wahai nafsu-nafsu yang tenang. Irji'i, kembali kamu cepat. Jadi Allah cepat-cepat minta kita kembali. Engkau ridho, Allah pun ridho. Silahkan masuk ke surga yang telah ditetapkan. Ya maaf. Panggilan yang mana yang kita akan terima. Minimal amanu. Minimal amanu. Jangan anas. Amanu. Kalau sudah amanu, nanti kita tingkatkan ke mutmainah. Ya maaf yang berbahagia. Di dalam Al-Quran ada kata-kata singkat. Apa kata-kata singkat itu? Yaitu kata-kata ayyamam ma'dudat. Nanti kita ketemu itu di surah Al-Baqarah. Masalah ibadah puasa. Ayyamam ma'dudat. Apa artinya ayyamam ma'dudat? Bahwa puasa Ramadan itu waktunya sudah ditentukan. Waktu yang sah dan waktu yang tidak sah. Ayyamam ma'dudat waktu yang ditentukan minimal. 29 hari. Maksimal 30 hari. Ini yang sah. Di luar itu tidak sah. 28 kurang satu tidak sah. Apalagi hanya model gendam. Depan belakang ditutup. Satu hari puasa. Nggak puasa, puasa. Terakhir nanti puasa itu gendam. Puasa beduk. Depannya doang. Habis depannya berhenti terus sampai lebaran. Tapi yang kita inginkan puasa yang dipirmankan Allah. Ayyamam ma'dudat. Waktu yang sudah ditentukan minimal 29. Maksimal 30 hari. Maka kemarin ada yang puasa 29. Ada yang puasa 30 hari. Boleh? Boleh. Yang nggak boleh, yang nggak puasa. Pokoknya semua boleh. Karena ada dasar hukumnya. Jamah yang berbahagia. Allah subhanahu wa ta'ala amat sayang kepada kita. Sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Buktinya Nabi Adam alaihi salam punya kesalahan mensapuk. Memakan larangan Allah. Padahal Allah sudah perintahkan. Ya Adam. Huskun anta wazaw jukal jannah. Hai Adam. Masuk kamu dengan istrimu ke dalam surka. Tapi satu. Jangan dekat-dekat pohon ini. Dekat aja nggak boleh. Apalagi makan buah. Jangan dekat-dekat. Karena iblis dan setan. Iblis dan setan bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Lantaran ular. Kenapa ular? Ular kan mangap-mangap terus. Di saat ular mangap, iblis masuk. Ular masuk ke surga. Iblis keluar dari ular itu. Maka iblis goda. Tentunya kita heran. Kok di surga ada iblis? Itu lantaran ular. Lalu digoda. Yang pertama digoda biasanya perempuan. Memang perempuan ini sangat penting. Sambung dihukum mati lantaran perempuan. Nabi Adam pun bisa makan buah kuldi itu lantaran perempuan. Perempuannya digoda. Hawa. Kamu mau di surga untuk selama-lamanya. Kena hawa merasa di surga luar biasa. Oke. Tapi syaratnya satu. Apa? Makan tuh. Buah kuldi. Tapi kamu ajak dulu suamimu. Jangan sendiri. Digodalah Adam dengan istrinya. Bapak-bapak kalau saya baca itu sejarahnya. Di kantor. Di mana saja. Kalau orang korupsi. Itu yang pertama dari perempuan. Tetangganya beli mobil. Dia belum bilang mas suaminya. Beli mobil dong bang. Pulih atuh tetangga. Laki kalau dipanaskan begitu. Dengan jalan apapun dilaksanakan. Kalau kita baca kitabnya. Kitab Tapsir Jalan Lain. Kalau orang-orang model begitu. Baca Tapsirnya. Tapsir Jalan Lain. Jadi jalan lain. Bagaimana supaya dapat duit. Bisa membelikan mobil istri. Satu-satunya jalan yang paling enak. Korupsi. Hati-hati. Makanya perempuan itu. Diciptakan oleh Allah. Dari rusuk Nabi Adam. Yang bengkok. Itu istri kita semuanya bengkok. Kita berkewajiban untuk meluruskan. Yang bengkok itu. Bagaimana caranya. Jangan keras-keras. Kalau keras-keras patah. Kalau patah bercerai. Harusnya lembut. Di saat-saat tertentu. Di saat lagi senang. Lagi gembira. Sampaikan. Kalau kita gak sampaikan. Selamanya bengkok. Kalau kita sampaikan secara keras. Patah. Caranya kita dengan lembut. Kita sampaikan. Dengan ucapan manis. Kita sampaikan. Nabi Adam hanya makan buah huldi. Itu pun belum sampai ditelan. Baru sampai di leher. Maka semua orang laki itu lehernya berjendol. Itu bekas makan buah huldi. Tapi perempuan ini rakus. Lebih rakus. Makan. Bukan sampai leher. Sampai ke dada. Jamaah sekalian yang berbahagia. Nabi Adam hanya satu kesalahan. Diusir oleh Allah. Ditelanjangi oleh Allah yang tadinya pakaian surga. Telanjang. Bertemu dengan istri dan suami. Selama ratusan tahun. Dimana bertemunya. Nanti bapak-bapak kalau umroh. Kalau haji itu bisa lihat. Di sana tempat pertemuan. Nabi Adam dan Siti Hawa. Dimana? Jabal Rahman. Jabal Rahman. Ingatkan itu nanti kalau pergi umroh atau haji. Naik ke sana. Kita bisa lihat. Sekarang lagi di renovasi. Nanti dikit lagi selesai. Bisa naik. Disitulah Nabi Adam bertemu. Kenapa kok lama benar tahunan? Ratusan tahun. Karena Adam turunnya di India. Sedangkan istrinya turunnya di Jiddah. Makanya Jiddah itu bahasa Arab artinya nenek. Jiddah itu nenek. Kenapa? Kena Siti Hawa diturunkan di Jiddah. Nanti juga kalau umroh atau haji. Bisa lihat sana. Gumuran. Siti Hawa panjang. Orang dulu kan tinggi-tinggi. Satu kali kesalahan diusir. Kita udah berapa kali kesalahan? Lima kali? Lebih. Sepuluh kali? Lebih. Dua puluh kali? Lebih. Seratus kali? Lebih. Bahkan ribuan kali kita bersalah kepada Allah SWT. Dalam satu tahun. Pernah diusir. Pernah diusir. Tidak. Makanya tenang-tenang aja orang yang berdosa. Tidak diusir. Makanya Adam iri kepada umroh. Makanya Adam iri kepada umat Nabi Muhammad. Luar biasa umat Nabi Muhammad. Kesalahan yang begitu besar. Tapi tidak diusir oleh Allah. Makanya kita semua tenang-tenang. Tidak punya dosa. Padahal banyak sekali dosa. Oleh karena itu kesempatan baik. Ya maaf. Di bulan Ramadan ini. Banyakkan doa dan istighfar kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman. Apabila ada hambaku. Meminta dan mendekat kepadaku ya Muhammad. Katakan aku dekat. Aku dekat. Di lain. Ayat mengatakan. Min hablil warid. Dekatnya Allah seperti di tenggorokan kita. Dekat sekali. Lalu kena dekat bagaimana? Uji budawata da'i iza da'an. Aku akan menjawab semua permintaan bagi siapa saja yang meminta. Khususnya di bulan Ramadan yang berbahagia. Minta. Kita belum umroh. Minta ya Rab. Tetangga saya sudah umroh. Depan kiri saya sudah umroh. Saya belum. Mohon ya Allah. Supaya saya ada undangan umroh. Umroh sudah. Haji belum. Minta lagi ya Rab. Alhamdulillah. Saya sudah umroh. Tapi haji. Rukun Islam yang kelima ini. Saya belum. Mohon ya Allah. Minta. Saya pernah sampaikan begitu dengan teman. Sat. Haji kan mahal. Umroh juga mahal. Gaji saya mensekian bagaimana cukup bakal umroh dan haji. Apa jawabnya? Wahai hambaku. Wahai temanku. Wahai saudaraku. Bagi kita uang itu besar. 100 juta. Atau kalau umroh 35 juta. Besar. Tapi bagi Allah itu kecil. Tidak ada artinya. Ida aroh da syai'an. Ayyaku lalahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki. Berangkat-berangkat. Tahadus bin nikmah. Saya. Alhamdulillah. Lebih kurang 30 kali. Tidak bayar. Dari mana itu duit? Allah yang menyampaikan. Melalui orang tua. Menyelalui mertua. Melalui departemen. Orang tua berangkatkan 3 kali. Tidak bayar. Mertua berangkatkan 2 kali. Tidak bayar. Departemen agama saya diberangkatkan 5 kali. Tidak bayar. Lalu saya bawa jamaah setiap tahun. Tidak bayar. Alhamdulillah. Yang penting kita memohon kepada Allah. Jangan siapa-siapa. Jangan minta. Jangan minta ke bank. Nanti pulang haji baru bayar. Jangan. Berangkatkan haji dan umroh dengan uang yang halalan. Dari mana-mana itu kita tidak perlu tahu. Nanti Allah yang mengirimkan. Tiba-tiba. Tiba-tiba anak kita dari kampung. Mirim surat dengan ada amplopnya. Pak. Tiba-tiba. 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 Pak. Bu. Ini sekedar. Minta apa saja silahkan. Belum punya anak. Minta. Rabbi habli minas salihin. Sudah punya anak. Doa lagi. Rabbana habli min azwajina wa zurriyatina kurrota ayun. Waja'alna lilmutta kina imamah. Minta. Ini barangkali yang saya sampaikan. Sedikit sekelumit mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama. Amin. Ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wabil akhirati hasanah. Wakina azabannan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Birusulillahi wal-badawi. Wa rijalim mimwani alawi. Salaku fil madhajin nabawi. Birusulillah. Perdona. Terima kasih. Terima kasih